Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Arizal Mahayuninus Bapak Ibu, saya ingin Membuat tutorial bagaimana Nanti untuk pelaksanaan PAS 1 Di SMP dan SMA Al-Azhar BSD Nanti untuk Menggunakan aplikasi G-School Jadi kalau Mungkin ada beberapa yang Yang masih mengingat langkah-langkahnya Karena di PAS Nanti kita rencananya akan ada Soal urayannya Jadi ada PG dan urayan Maka saya mau mencoba Review lagi gitu ya Bagaimana langkah-langkahnya Baik yang pertama adalah Bapak Ibu harus mempunyai Dulu soal pilihan Ganda Dalam bentuk wordnya dulu ya Kita lihat dulu ya Oke untuk wordnya Ya untuk wordnya Jangan lupa Menggunakan Layout atau Page setupnya Ya Bapak Ibu bisa Klik nanti di layout Dan di page setupnya Dicek Untuk marginnya Satu-satu semua Ya di top Bottom Left dan Right ini Satu semua Lalu untuk ukurannya Atau paper size-nya adalah 16 dikali 20 Minimal Kalau seandainya Bapak Ibu Mempunyai soalnya itu Yang panjang Ke bawah gitu ya Panjang Textnya gitu ya Sama dengan Pertanyaannya juga Gitu option-optionnya Maka ini heightnya Bisa ditambahkan Gitu Maksimal kalau gak sel Bisa sampai 30an Gitu Sampai 60 juga Mungkin bisa Itu seperti itu Oke Jadi ini untuk Yang custom size-nya Jangan lupa 16 kali 20 Nah font size-nya Font size-nya Biasanya digunakan 16 atau 18 Disini saya menggunakan 18 karena memang Masih bisa Terlihat dengan Masih Cukup gitu ya Soalnya disini Masih kelihatan Jadi jarak antara bawahnya Masih lumayan Oke Kalau Misalkan Menggunakan 16 Gak masalah Baik Lalu yang berikutnya Adalah jangan lupa Untuk Ada Yang Halaman pertama Atau halaman ganjil Itu adalah halaman soal Ini nomor 1 Soal nomor 1 Soal nomor 2 Ya Halaman ketiga Soal nomor 3 Halaman ke 5 Gitu Ini saya sengaja Buat 3 soal Dulu pilihan ganda Halaman kenapnya Yang 2 4 Dan 6 Ini adalah pembahasannya Gitu dari Soal yang sebelumnya Jadi seperti ini ya Jangan lupa untuk Membuatnya nanti Formatnya seperti ini Lalu Kita save As ke PDF Jangan lupa Ya soal PG nya ini Ini sudah ada Saya Timpa saja Nah Oke Untuk yang urayanya Nah yang urayanya bagaimana Yang urayanya Ada beberapa Opsi Yang Yang saya tawarkan Kalau seandainya dalam 5 soal urayan itu Bapak ibu Bisa dibuat Ini kan contohnya ya Ternyata Kalau 2 soal Maka cukup Untuk dibuat Satu halaman Gitu Satu halaman Gak masalah Dan Dan ternyata Kalau di 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 Perhatikan Ditampilkan ke siswanya Satu halaman ini Juga Masih jelas Gitu ya Untuk Huruf-hurufnya Itu masih jelas Gitu Saya sih menyarankan Untuk Yang 5 soal itu Dibuat dalam 1 Halaman Gak masalah Tetapi Kalau seandainya Ternyata Oh banyak Ada Ada Beberapa nih Ternyata gak bisa Gitu Maka Saran saya adalah Buatnya per halaman Jadi Sama seperti yang Pilihan ganda Ini kalau misalkan Soalnya Urayanya ada 2 Ini saya Buat Ya Halaman pertama Soal Halaman keduanya Itu dikosongkan Bapak ibu Halaman keduanya Dikosongkan Ya Jangan lupa untuk Dikasih nomor Nah kalau untuk Urayan Karena nanti Tidak diacak Maka Silahkan Dibuat Urutannya Atau misalkan Ditulis nomornya Gitu ya Supaya nanti Kekelihatan Gitu Nomornya bagaimana Nomornya boleh Mengurut dari Yang sebelumnya PG tadi Boleh juga Mulai dari Satu lagi Gitu Tapi Kita kemarin Sepakat Untuk Membuatnya Urut Gitu ya Nah ini kan Saya Sambil Mereview Kalau bapak ibu Nanti Menggunakannya Di ulangan harian Gitu ya Oke ini saya Set numbernya itu Karena tadi Pilihan Kanannya 3 Maka disini Mulainya dari 4 Oke Untuk soal Urayan Ini 4 Terus 5 Seperti ini Oke Jadi ada 5 soal 3 PG Dan 2 Urayan Seperti ini Dan untuk Pembahasannya Disini Jangan lupa Dikosongkan Karena memang Tetap harus Menggunakan format Ganjil genap Menggunakan format Ganjil genap Di Di mana Di GASCOL itu Untuk Petsetup sama Font juga sama Aturannya tadi Menyesuaikan dengan Yang pilihan ganda Lalu kita save Dalam bentuk PDF Jadi Bapak ibu Soal Di GASCOL PG Dan SI Terpisah Ya Soalnya PG dan SI Terpisah 2 file Baik Sekarang kita mulai Di tahap Upload ke GASCOL nya Jadi Bapak ibu Jangan lupa Untuk Menggunakan browser Menggunakan browser Silahkan dibuka Browsernya Mau Chrome Mau Firebox Juga boleh Dan Ketikan disana GASCOL.net Nah kalau tampilan awalnya Pasti masuknya ke student Jadi masuknya langsung Gunakan sebagai guru Nah pastikan Email yang Bapak ibu gunakan Email yang Di guru Kalau lupa Nanti bisa Lupa password Nanti dilihat di Email nya Biasanya masuk Di spam Untuk mereset password Kalau seandainya juga Nggak bisa juga Nanti bisa menghubungi admin Oke Diklik Masuk Untuk Sistem GASCOL nya Nah seperti ini contohnya Nah Saya akan Men Ini kan Mencontohkan Untuk membuat Barunya Berarti di klik Bapak ibu bisa klik Yang garis 3 ini Lalu di klik Try out Di bagian try out Seperti ini Nah seperti ini Sudah ada Soal try out Yang ada Lalu bisa Bapak ibu klik Plus disini Nah kita Akan upload Soal PG nya dulu Jadi memang untuk Yang di try out Ini adalah Kita upload nya Itu yang PG dulu Sorry Folder nya folder UAS Saya pikir untuk UAS Ternyata bukan Oke jadi Klik soal PG File PG nya Kita upload Nah seperti ini Jangan lupa dibuat Deskripsi nya Ya Lalu Opsi jawabannya Karena SMP Maka Opsi nya 4 Seperti ini Nah Lalu Kita kasihkan Kunci jawaban Saya akan kasih kunci jawaban Yang nomor 1 ini Jawabannya B Nomor 2 nya jawabannya C Nomor 3 nya jawabannya A Gitu ya Oke 3 nomor sudah Disimpan Kunci jawabannya B C Dan A Ada di Lingkaran sebelah sini ya Nah Untuk nama ini Bapak ibu bisa Tuliskan Soalnya Nomor soalnya Sorry 1 2 Dan 3 Ya Jadi untuk yang Di nama Bapak ini Biasanya Soal Kenapa yang diperlukan Nanti kalau Bapak ibu Membuat 2 paket Dan di C itu Dijadikan 1 Maka nanti dia akan Berurut ya Mengulang lagi Dari 1 2 3 Nanti Kalau ada 2 paket Berarti berikutnya 1 2 3 Lagi Jadi nomor 1 ini Ada 2 paket Nanti Kalau seandainya dibuat Dari 2 paket Ini contoh Satu paket saja ya Oke Soal PG Di sini masuk Sudah 3 Jangan lupa untuk Di save Klik save Di sini Maka Sudah tertampil Di sini Soal PG Baik Nah tadi kita sudah Mengupload Ini ya Soal PG tadi ya Maka sekarang kita Akan Mengujikan Nah di soal PG ini Isinya kan pasti Hanya pilihan ganda ya Nanti tinggal kita Bagaimana Menambahkan SINnya Nah Langkahnya adalah Kita ujikan dulu Kita buat judul Tes soal PG Plus SI Atau urayan gitu ya Nah ini untuk Untuk Kelasnya Saya pilih Kelas tes Tanggalnya Tanggal 8 Jam 18.30 Nah sekarang Sudah 18.50 Supaya sudah langsung Bisa dimulai ya Sampai jam 23 23 Oke Nah ini silahkan Ditampilkan Ini boleh ditampilkan Udah tidak ya Kalau bapak ibu untuk Membuat PAS Maka jangan ditampilkan Untuk rankingnya Tapi kalau untuk Untuk ulangan harian Dan sebagainya Boleh silahkan Untuk hasil Juga tidak perlu Pembahasan tidak perlu Acak soal iya Nah yang diacak soal ini Adalah soal PG Yang akan diacak Untuk soalnya Karena satu paket Maka semua saja Lalu durasi Boleh di Di Apa namanya Diaktifkan atau tidak Gitu ya Nah Disini yang Membedakan Maka bapak ibu Untuk menambahkan Soal urayan Bapak ibu Klik dulu di Pilihan soal isian Nah Lalu bapak ibu Upload pdf Disini Oke Upload pdf Untuk pilih soal urayan Yang tadi sudah kita buat Nah soal urayan Yang sudah kita buat Akan Nah sekarang proses Nah dia akan masuk Soal nomor 1 Soal nomor 2 Nah dibawahnya Pembahasannya Karena tidak ada pembahasan Maka dia Kosong ya Saya buat kosong Karena nanti kita akan Menilainya secara manual Seperti itu Oke Ini sudah Dipastikan Untuk secure model Karena kita tesnya jarak jauh Maka Tidak perlu diaktifkan Gitu ya Khawatir nanti Siswanya Memintapin lagi Memintapin lagi Gitu ya Agak Agak ribet juga Mungkin sudah Gak apa-apa Ini langsung Oke Kita buat ujikan Oke Nah Ini sudah Sudah Diberikan nih Kepada Kelas tes Soal PG Nah di kelas tes ini Kalau kita klik hasilnya Satu orang ya Memang hanya satu orang Nanti saya Kita akan coba Kita akan coba Simulasi untuk Di sisi siswanya Ya Oke Baik Kita akan ke siswa Maka Saya buka dulu Browser baru lagi Atau tab baru lagi Ke G-school Dan login Menggunakan Akun siswanya Oke Disini saya menggunakan Akun siswa Untuk yang student Ya Warnanya biru Nah seperti ini Nah nanti Siswanya akan Ada pilihan Begini Ya Satu tugas Belum diikuti Maka di klik Gitu kan Lalu Siswanya nanti Akan mulai Mengerjakan Diklik Dan ikuti Lalu Di start Disini Oke Nah Dia Akan mulai Mengerjakan Lima soal Nah disini ada Lima soal Ya Bapak Ibu Ya Satu Dua Tiga Lalu Empat Lima Empat Lima Disini Adalah Esai Ya Satu Dua Tiga Disini Dan soalnya Diacak Ya Ada Satu Dua Tiga Disini Dia Mengacak Tiga Dua Satu Ya Ini Mengacak Gitu Nah disini Kalau Di Apa Disiswa Tidak ada tampilan Pembahasan Ya maka Langsung Mengerjakan Anggap Saja Dijawab Saja Asal Seperti Ini Nah Nomor Empatnya Adalah Soal Urayan Nah Akan ditampilkan Soal Urayan Per Soal Gitu Ya Ada Ada Dua Nanti Ada Dua Tampil Nomor Tampilannya Nomor Empat Ini Lalu Bagaimana Cara Siswa Untuk Menjawab Nah Siswanya Bisa Menjawab Dengan Cara Mengklik Tanda Attachment Ya Disini Di klik Untuk Bisa Mengupload Atau Mengambil Gambar Langsung Kalau Siswanya Nanti Menggunakan Handphone Ini bisa Langsung Klik Untuk Akses Kamera Nanti Langsung Dipoto Nanti Langsung Mengakses Kameranya Kalau Seperti Ini Gitu Ya Tapi Kalau Di Laptop Dia Harus Memfoto Dulu Dan Mengupload Gitu Ya Katakanlah Ini Saya Sudah Memfoto Lalu Saya Upload Disini Nah Saya Klik Upload Nah Ini Ada Ketentuannya Bapak Ibu Ada Ukuran Maksimal Upload Itu 10 Mega Tapi Saya Yakin Untuk Siswa Pasti Kurang Dari Itu Untuk Satu File Gambar Pastikan Yang Difoto Itu Adalah Langkah Langkah Atau Penyelesaian Dari Nomor Yang Tersebut Jangan Sampai Ketukar Nanti Nomor Satu Jadi Jangan Sampai Nanti Siswanya Mengupload Nomor Empat Itu Tapi Jawaban Nomor Lima Sehingga Disiswa Harap Diperhatikan Sekali Nomor Soalnya Harus Sudah Dituliskan Di Depannya Nah Ini Contohnya Katakanlah Saya Akan Mengupload Karena Saya Belum Membuat Maka Saya Buat Nomor Empat Ini Saya Kasih Upload Logo Albe Seperti Prosesnya Sebentar Si Dia Langsung Upload Langsung Kalau Sudah Ada Link Disininya Maka Sudah Berhasil Upload Tinggal Diklik Simpan Nah Dia Berarti Sudah Menyimpan Jawaban Nomor Empat Lalu Untuk Nomor Lima Juga Seperti Itu Dia Mengerjakan Dulu Lalu Memfoto Lalu Mengupload Kalau Menggunakan Komputer Maka Dia Bisa Mengirimkan Dulu File Foto Jawabannya Itu Ya Seperti Atau Tiga Lalu Upload Saya Coba Upload Satu File Misalkan Yang Ini Tadi Seperti Ini Contohnya Nah Contoh Pokoknya Jangan Sampai 10MB Kalau 10MB Dia Tidak Mau Gitu Di Atas 10MB Dia Gak Mau Oke Nah Ini Sudah Masuk Upload Untuk Bisa Mengecek Siswa Sebenarnya Bisa Mengecek Dengan Cara Meng Copy Link Yang Di Sebelah Dikopikan Lalu Dibuka Di Tab Yang Baru Untuk Bisa Dilihat Oh Ya Ini Jawabannya Nanti Dia Akan Mengarahkan Ke File Upload Tadi Ya Jadi Siswa Mengecek Juga Bisa Gitu Jawaban Saya Sudah 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 Ter Upload Sudah Ada Link Di Sini Lalu Klik Simpan Kalau Sudah Kalau Belum Tinggal Diganti Saja Di Upload Ganti File Setelah Selesai Maka Disini Dia Ada Konfirmasi Konfirmasi Biasa Untuk Siswa Ada Konfirmasi Ini Jawaban Jawaban Siswanya Sudah Ada Ini SI Kalau Mau Dilihat Bisa Diklik Dia Akan Membuka Tab Baru Ini Jawabannya Nomor Empat Ini Jawabannya Nomor Lima Lalu Diklik Selesai Untuk Siswa Oke Nah Kalau Sudah Selesai Simpan Jawaban Sudah Ada Sudah Bisa Ini Nah Kita Untuk Sebagai Guru Kita Bisa Lihat Ini Selama Berlangsung Siswa Masih Bisa Untuk Mengganti Jawabannya Tetapi Guru Juga Bisa Melihat Update Ini Saya Coba Refresh Tadi Di Di Kolom Atau Di Halaman Ini Sudah Masuk Satu Siswa Kalau Kita Klik Nah Ini Sudah Ada Jawabannya Persiswa Tadi Siswa Satu Siswa Ini Dari Tiga Benar Satu Ini Untuk Jawaban SI Jadi Bapak Ibu Kalau Nanti Mau Mengoreksi SI Bapak Ibu Berarti Harus Mengakses Ini Tadi Si Siswa Tadi Harus Di Klik Lalu Diklik Link Atau Nanti Mungkin Bapak Ibu Panitia Akan Memberikan Excel Yang Sudah Ada Link Jawaban Siswanya Kalau Diklik Dia Bisa Langsung Oh Ini Jawabannya Ini Katakanlah Sudah Di Si A Nomor 4 Itu Nilainya 5 Misalkan Untuk Nomor Yang 4 5 Lalu Diklik Lagi Disini Oh Yang Ini Nilainya 6 Seperti Itu Jangan Sampai Nanti Pas Dibuka Jawabannya Tadi Gambar Yaudah Salah Ini Pasti Salah Seperti Itu Oke Nah Ini Di Sisi Gurunya Jadi Guru Bisa Mengoreksi Secara Langsung Di Halaman Tampilan Hasil Seperti Ini Atau Nanti Bapak Ibu Bisa Mendownload Dulu File Excel Sehingga Kalau Sudah Di Download Bisa Dibuka Excel Nah Untuk Jawaban SI Ya Nah Disini Tidak Tampil Gitu Ya Tapi Ya Disini Tidak Tampil Hanya PG Saja Yang Disini Sehingga Untuk Yang SI Itu Memang Bapak Ibu Harus Masuk Ke Mengoreksinya Satu 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 Siswa Masing Masing Ya Filenya Masing Masing Siswa Gitu Nah Kalau Bapak Ibu Tadi Hanya Satu Bisa Dalam Satu Halaman Maka Siswa Hanya Mengupload Satu File Gitu Ya Tapi Kalau Saran Saya Kalau Hanya Lima Soal Dalam Satu Halaman Khawatirnya Nanti Foto Siswanya Ya Hasil Pengerjaan Siswanya Nanti Terlalu Kecil Nah Sehingga Kalau Dibuat Persoal Nanti Jawaban Siswa Akan Lebih Jelas Gitu Foto Siswa Akan Lebih Jelas Bisa Fokus Kepada Nomor Nomor Yang Memang Dikerjakan Itu Saja Oke Mungkin Itu Saja Dari Saya Bapak Ibu Mudah Mudahan Bisa Membantu Untuk Langkah Upload Soal PG Dan SI Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh